Pemirsa mantan sekretaris daerah Jawa Barat Iwak Karniwa kembali menjalani persidangan atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Meikarta di pengadilan Tipikor Bandung Senin sore. Dalam persidangan terungkap Iwak Karniwa menagih uang 1 miliar rupiah untuk pengurusan peraturan daerah RDTR Kabupaten Bekasi. Bertempat di pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Bandung, mantan sekretaris daerah Jawa Barat Iwak Karniwa menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan lima saksi yakni mantan kabit penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmin Nurlayli, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, dua pejabat PT Lipo Cikarang, serta pensiunan Bina Marga. Jaksa KPK Ferdian Adinungguroho mengatakan, fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi Neneng, Iwak pernah menagih uang 1 miliar untuk memuluskan persetujuan rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi. Ya tidak ada ya, masih mengonfirmasi, ini masih keterangan-keterangan yang tidak diberikan pada saat persidangan Maykarta gelombang pertama dulu. Intinya keterangan saksi-saksi hari ini dari Jamaludin, Neneng Rahmin Nurlayli, kemudian Edi Dwi Susianto, dan Satri Adi serta Pak Yususuk adalah menceritakan terkait proses pengurusan RDTR. Pengurusan perda RDTR di Bukasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk dimintakan persetujuan substansi, di mana di dalam proses tersebut ada pemberian ruang pemandang Iwakarniwa melalui Pak Soleman dan Pak Waras Fasisto. Keperluannya adalah untuk digunakan sebagai biaya operasional beliau terkait pencalonan menjadi calon gubernur Jawa Barat. Seperti diketahui, Iwakarniwa terserat kasus korupsi proyek pembangunan Maykarta. Iwakarniwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari janji hadiah sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan peraturan daerah RDTR Kabupaten Bekasi.